Sarapan informasimu hari ini bakal ditemenin sama narasi pagi bersama Satya Adi. Ada update dari kondisi di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian pernyataan Presiden Jokowi yang lagi-lagi bilang nggak anti-kritik. Kemudian kasus perampokan Bitcoin di Amerika Serikat. Dan terakhir, daftar nominasi Oscar 2022. Nih, simak selengkapnya. 8 hingga 9 Februari 2022, kondisi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah masih panas. Berikut pernyataan beberapa pejabat terkait kondisi di sana. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan permintaan maaf atas insiden pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo yang berujung penangkapan 66 warga. Bapak, Ibu yang sangat sayang. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab. Ganjar mengaku sudah berkomunikasi intens dengan Kapulda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengenai insiden Wadas. Ganjar pun membantah ada isu penyerobotan tanah warga secara paksa oleh negara. Ia juga mengatakan menghormati warga Wadas yang masih menolak bekerjasama dalam proses pelepasan tanah untuk proyek bendungan benar. Ganjar juga sempat pergi ke Wadas. Di sana, ia tampak menemui sejumlah warga yang setuju dengan pengadaan lahan. Ketika ditanya buat beli apa tanahnya, ini jawabannya. Meski berbeda dengan apa yang terjadi di desa Wadas, Kapulda Jawa Tengah membantah ada ribuan polisi mengepung Wadas dengan senjata lengkap dan menangkap lansia serta anak. Menurut Lutfi, aparat kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai SOP. Padahal, sehari sebelumnya, aparat kepolisian beserta unsur TNI dan Satwa PP terlihat menangkapi sejumlah warga desa Wadas. Aparat juga melakukan penggeledahan rumah warga dan menyita perkakas pertanian. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga buka suara seakan mengamini pernyataan Kapulda Jawa Tengah. Menurutnya, tindakan aparat sudah sesuai prosedur dan tindakan-tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menjamin keamanan warga Wadas. NU nggak mau ketinggalan berpendapat. Dalam pernyataan sikapnya, PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya proyek nasional. Selain itu, Ketua PBNU Bidang Hukum dan Pendidikan, Hamin Said Husni, menentang cara-cara represif aparat. Ia meminta agar mengedebankan pendekatan persuasif melalui dialog-dialog. Muhammadiyah juga buka suara. Secara resmi, mereka mengecam segala tindak represif yang dilakukan aparat kepada warga, serta dugaan tindakan pembatasan akses informasi publik soal kondisi terkini di desa Wadas. Mereka juga mendesak pihak kepolisian untuk membuka akses bagi tim kuasa hukum, media, pers, dan pendamping warga di desa Wadas. Menurut Yusuf Warshim dari Kompolnas, aparat harus bisa mengedepankan dialog. Itu adalah keterangan yang kita peroleh dari pihak Kolda Jateng. Sesungguhnya ada benturan antara kelompok masyarakat yang pro dan yang kontra, yang itu menimbulkan perilaku-perilaku anarkis. Yang itulah, yang kepolisian bergerak cepat untuk menanggulangi itu. Sehingga terjadi kontak fisik antara personil dengan masyarakat. Namun, kegiatan tegas itu, sekali lagi, harus terukur. Nah, terukur. Jadi tidak akan tegas yang terukur. Walaupun demikian, tetap mengedepankan dialog kepada kelompok masyarakat tersebut. Pak Ganjar akhirnya memenuhi janjinya untuk berkunjung ke desa Wadas, yang jadi pertanyaan, kok Bapak hanya mengunjungi warga yang perwajah ya? Tak cuma dikepung ratusan aparat dan ditahan, per 9 Februari 2022, warga Wadas dikabarkan dibatasi aktivitasnya dan kesulitan mengakses internet. Tim advokasi pun sempat kesulitan dan tak diperkenankan masuk ke desa dan kantor polsek bener untuk memberikan bantuan warga yang ditangkap. Alasan kepolisian, ada satu warga yang positif COVID-19. Alasan COVID-19 ini juga jadi ajang pembatasan kunjungan ke desa Wadas. Aparat mewajibkan tes PCR untuk bisa masuk ke desa Wadas. Meski sempat terhambat, Rabu 9 Februari 2022 siang, ke-66 warga sudah dibebaskan dan kembali ke keluarga. Sinyal di desa Wadas juga dikabarkan mendedak menghilang. Aliansi jurnalis independen Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan LBH Pers Yogyakarta menduga ada unsur kesengajaan di sini. Saat represi terhadap warga Wadas terjadi, ada aparat kepolisian yang diduga mencoba menghambat kerja jurnalis. Jurnalis sorot.co sempat diminta oleh aparat kepolisian tak berseragam untuk menghapus rekaman video berisi aksi kekerasan polisi terhadap warga Wadas. Tak hanya itu, akun Instagram LBH Yogyakarta yang rutin mengunggah berbagai informasi terkait represi aparat di desa Wadas juga diretas dan hilang secara tiba-tiba. Kami juga mengecam aksi peretasan terhadap akun media sosial LBH Yogyakarta. Kami juga mengecam pelabatan akses internet di desa Wadas. Dan sweeping alat komunikasi Wada. Ya, seperti itu. Kami mendesak Kapoli dan Kapolda untuk menghentikan tindakan intimidatif dan represif yang dilakukan terhadap warga Wadas dan tim kuasa hukum LBH Yogyakarta dan menghibo semua pihak untuk menghargai kerja-kerja jurnalistik. Jika memang intimidasi terbukti terjadi, kepolisian harus memproses ke propam. Setuju? Kemarin bertepatan dengan Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi memberikan petuah ke Insan Pers. Apa aja ya? Disiarkan secara virtual, Presiden Jokowi bilang bahwa Pers punya tugas besar untuk menyukseskan agenda G20 yang bakal dikelar di Indonesia pada tahun ini. Presiden juga berbicara soal industri Pers Nasional yang mengalami tekanan berat selama pandemi COVID-19. Atas kondisi itu, Jokowi berpesan agar media arus utama segera bertransformasi dengan lebih informatif mengisi kanal dan menyampaikan berita. Terakhir, Pak Jokowi bilang kritik dan masukan dari Pers sangat penting untuk kemajuan kinerja pemerintah. Pak Presiden juga menegaskan selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari Pers. Profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. Kritik, masukan, dan dukungan dari insan Pers sangat-sangat penting. Mengingat jika ada yang mengingatkan, jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia maju. Bener nih, Pak. Pemerintah nggak anti-kritik dari Pers. Sejumlah jurnalis pernah jadi target intimidasi karena pemberitaan yang memuat kritik terhadap pemerintah. Misalnya, jurnalis detik yang mengalami doxing, teror, bahkan ancaman pembunuhan gara-gara pemberitaan Pak Jokowi kunjungan ke mal. Juga ada sejumlah wartawan yang liputan aksi di intimidasi aparat kepolisian saat Pak Jokowi pidato di DPR pada 2019 lalu. Terus, jurnalis yang liputan di desa Wadas juga kena intimidasi aparat. Kalau bener anti-kritik, kami kawal nih, Pak. Kalau kami sih berharap nggak ada lagi kekerasan dan pembatasan terhadap para jurnalis. FBI menangkap pasangan suami istri beserta 120 Bitcoin curian senilai 51,7 triliun rupiah. Ilya Lichtenstein dan istrinya Heather Morgan diduga berusaha mencuri Bitcoin dalam peretasan besar pertukaran mata uang kripto Bitfinex pada tahun 2016. Saat itu, nilai Bitcoin yang mereka curi senilai 71 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1 triliun rupiah. Kini, total Bitcoin yang mereka curi bernilai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 51,7 triliun rupiah. Penangkapan dan penyitaan ini menandai kemenangan bagi penegak hukum Amerika Serikat di tengah banyaknya pencurian uang dari platform kripto. Akibat kejahatan ini, keduanya terancam hukuman 20 tahun penjara. Hmm, partner in crime based on rumah tangga nih. Kalau dengar kasus ini, jadi ingat Bonnie and Clyde nggak sih? Musim Oscar telah tiba. Selasa 8 Februari 2022, Academy Awards merilis daftar nominasinya. Film western ke depan Jane Campion, The Power of the Dark, memimpin nominasi Academy Awards ke-94 dengan 12 nominasi, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan aktor utama terbaik untuk Benedict Cumberbatch. Sementara itu, Dune mengikuti di belakang The Power of the Dark dengan 10 nominasi, termasuk film terbaik, editing terbaik, skenario adaptasi terbaik, dan sinematografi terbaik. Lebih lanjut, Drive My Car, drama dari adaptasi Cerpen Haruki Murakami, garapan sutradara Ryusuke Hamaguchi, mencetak nominasi utama termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan skenario adaptasi terbaik. Sementara dari kategori animasi, film Encanto arahan Baron Howard jadi unggulan kritikus untuk meraih Oscar. Di sisi lain, netizen bereaksi karena bintang House of Gucci, Lady Gaga, diabaikan dan tak masuk kategori aktris terbaik. Padahal, ia dianggap mampu memerankan karakter Patricia Regiani di film House of Gucci dengan api. Anomali juga, karena Lady Gaga sebenarnya menyapu bersih keberhasilan masuk nominasi di empat penghargaan film bergengsi tahunan selain Oscar, yaitu Critics' Choice Awards, Golden Globes, Screen Actor's Guild Awards, dan British Academy Film Awards. Empat penghargaan itu biasanya jadi parameter keberhasilan karya aktor dan aktris di Oscar. Sejauh ini belum ada respons dari pihak Gaga maupun pihak House of Gucci. Di sisi lain, Kristen Stewart yang nggak masuk nominasi satupun di empat penghargaan tadi malah bisa masuk ke nominasi Oscar. Ia masuk nominasi berkat perannya sebagai mendiang putri Diana dalam Spencer. Buat yang mau intip siapa aja jagoan Oscarnya, nih, kami kasih unjuk beberapa nominasi utama Oscar 2022, khusus buat kamu. nggak sabar ya, pengen cepat-cepat Maret? Coba ditengok nominasinya. Ada jagoanmu nggak? Itu tadi 5 menu serapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax